Ketergantungan Indonesia terhadap pembiayaan asing dinilai sudah terlalu besar. Besarnya porsi asing ini akan berbahaya bagi ketahanan ekonomi nasional. Ketergantungan Indonesia terhadap dana asing terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, kepemilikan asing di pasar keuangan semakin besar. Pemerintah mencatat, kepemilikan asing di surat utang negara telah mencapai 500 triliun rupiah atau sekitar 38 persen dari total surat berharga negara yang mencapai 1.300 triliun rupiah. Menteri Keuangan Bambang Projenogoro mengatakan, kepemilikan asing di surat utang negara saat ini sudah terlalu besar. Hal ini membuat Indonesia menjadi rentan terhadap gejolak ekonomi global. Asing di Jepang dimakan di bawah 5 persen. Dikibatkan karena kemampuan domestic investor yang masih terbalas atau uang yang diakhirkan kepada surat utang negara-negara yang masih terbatas, kita masih punya kepemilikan asing 38 persen. Yang tentunya ini bisa menimbulkan gejolak kalau ada sesuatu yang sepatnya global. Di sektor pembiayaan, menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alam Syah, porsi asing juga terus meningkat. Tahun lalu, pembiayaan asing bahkan sudah mencapai 32 persen dari total pembiayaan. Sumber pembiayaan dalam negeri itu hanya mampu antara 60 sampai 70 persen membiayai kegiatan pembangunan kita. Berarti sisanya harus berasal dari utang negara-negara. Seiring dengan gejolak global, aliran dana asing mulai keluar dari Indonesia. Keluarnya dana asing ini langsung membuat nilai tukar rupiah terpuruk dan mulai mengancam stabilitas perekonomian. Dari Jakarta, Wahyu Jajuh, Rohman Tihiwan mengabarkan.